Intro 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 In heboh, secara mendadak Ariel Noah Akhirnya bisa akan berkolaborasi Dengan Lesti Kejora di atas panggung secara langsung dalam acara akhir tahun Yang diselenggarakan oleh salah satu televisi Indonesia Lesti Kejora dan Rizky Bilar Banjir Pujian ini merupakan pengalaman pertama bagi Ariel Dan kawan-kawan untuk tampil bareng bersama istri Rizky Bilar itu Diakui oleh Ariel bahwa kolaborasi dengan Lesti Kejora bukanlah hal yang sulit Mengingat jam terbang sang biduan sudah cukup tinggi sehingga mudah untuk bisa menyesuaikan semua persiapannya Saat tahu Lesti Kejora bakal satu panggung dengan Ariel mendadak Pedangdut King Nazar beri komentar menohok Dengan spontan ucapan dari King Nazar bikin semua penggemar gempar hari ini Bagaimana ulasannya Lesti Kejora disebut-sebut sebagai talenta baru di dunia musik Indonesia Yang bisa menggantikan sosok seperti Diva Dangdut Musik Indonesia Chris Dayanti Hal ini diakui baru-baru ini Oleh grup band Padi Ribbon Yang sukses besar berduet dengan Lesti Kejora Kita berkolaborasi dengan Lesti Ini merupakan pengalaman pertama kita untuk berkolaborasi dengan Lesti Kejora Alhamdulillah acaranya lancar dan kita sudah menyelesaikan seluruh perjalanan Kata Piu kemarin Padi Ribbon dan Lesti Kejora sebenarnya tidak mendapatkan kesempatan untuk berlatih bersama-sama sebelumnya penampilan itu digelar Saat tahu aksi dari Lesti Kejora yang terdengar merdu bersama kolaborasi King Nazar menyatakan Lesti Kejora ini diluar ekspektasi dirinya Yang mengilas selama ini Bahwa Lesti Kejora itu Memang luar biasa Ungkap King Nazar Melihat sukses dari duet Padi Ribbon bersama Lesti Kejora Maka grup band legendaris mengaku akan membuat yang lebih heboh lagi bersama Lesti Kejora Ariel Noah sendiri mengaku akan berkolaborasi bersama Lesti Kejora Dalam sebuah acara spesial akhir tahun yang akan digelar pada 30 hingga 31 Desember ini Menurut Ariel Noah Lesti Kejora adalah salah satu target duetnya menjelang akhir tahun ini Kenapa demikian? Saat diketahui baru-baru ini Lesti Kejora sangat sukses berduet dengan Padi Ribbon dalam acara konser SCTV Music World 2023 Hal inilah yang membuat kita semakin tertantang Ujar Ariel Noah Kabar ini sangat mengejutkan Apalagi Ariel Noah telah mengatakan kepada para penggemarnya saat konser The Great Journey of Noah Di Eldorano Dom Lembang, Bandung, Jawa Barat Sabtu kemarin Dalam pengumuman terbarunya Ariel mengatakan Noah akan konser bersama Lesti Kejora Dan itu akan menjadi konser penutup Menjelang band Noah vakum untuk tahun depan Istilahannya band Noah itu untuk manggung dilandaskan Karena ingin merefresh energi dan fikiran mereka Nah, menjelang vakum inilah Noah bakal gelar konser bersama Lesti Kejora untuk terakhir kalinya Ariel juga mengatakan kalau dirinya bersama rekan-rekan bandnya yang lain Ingin istirahat sejenak tanpa harus melakukan rutinitas Seperti manggung dan selainnya Ia capek, lumayan capek Udah ada 21 tahun ini Jadi ambil waktu sebentar Cari kehidupan yang lain Kabar yang melejutkan yang datang dari Ariel Noah ini Telah membuat para penggemar Lesti Kejora merasa bahagia Dan meluapkan emosi mereka dengan komentar yang positif Serta doa yang mereka ucapkan Belandaskan atas kesempatan manggung dari Ariel Noah Dengan Lesti Kejora di akhir tahun ini Tidak itu saja Rizky Bilar mengaku bahwasannya Berita terkini mengakini Pertama